Pti legenda naga itu memang benar ada. Naga di dalam sejarah Cina Sejarah negara Cina telah dimulai sejak ribuan tahun sebelum masehi. Dalam kurun waktu tersebut, para cendikiawan mendokumentasikan setiap peristiwa dalam catatan-catatan yang rapi. Termasuk peristiwa terlihatnya naga di berbagai tempat di Cina. Namun, peristiwa yang dituangkan ke dalamnya mungkin telah diinterpretasikan berdasarkan pemahaman dan kebudayaan bangsa Cina masa lampau sehingga sebagian kisah itu terdengar cukup mistis. Namun, kisah lainnya memiliki kemiripan dengan kasus perjumpaan dengan makhluk kriptid. Salah satu contoh peristiwa penampakan naga tercatat dalam buku Recording Forte Giaxing Regional. Government yang menceritakan kalau pada bulan September tahun 1588, seekor naga berwarna putih terlihat terbang di atas permukaan Danau Ping di wilayah Pinggu, Provinsi Zhejiang. Cahaya yang keluar dari naga putih tersebut begitu terangnya sehingga menerangi sebagian langit dengan warna merah yang terang benderang. Dalam buku lainnya, Recording Forte Songjiang Regional Government Disebutkan kalau 20 tahun setelah penampakan naga putih di Danau Ping itu, seekor naga putih serupa juga terlihat terbang di atas sungai Huangpu di Songjiang, Shanghai. Naga itu terlihat pada bulan Juli tahun 1608. Seorang saksi mata mengaku melihat seorang dewa sedang berdiri di kepala naga itu. Kesaksian mengenai adanya dewa yang mengendarai naga tersebut adalah contoh kesaksian perjumpaan dengan naga sebagai makhluk spiritual. Di samping itu, ada kesaksian-kesaksian lainnya yang sama sekali tidak menyebutkan adanya dewa atau naga yang terbang. Kesaksian-kesaksian ini terdengar sangat mirip dengan kisah-kisah penampakan makhluk kriptis pada umumnya. Pada tahun ke-24 masa pemerintahan Kaisar Jianan dari dinasti Donghan 219 Masehi seekor naga berwarna kuning muncul di sungai Cisui di kota Wuyang dan berdiam di situ hingga sembilan hari. Lamanya sebelum akhirnya pergi. Setelah itu, para penduduk desa membangun sebuah kuil di situ dan sebuah prasasti dibuat sebagai penghormatan kepada naga tersebut. Pada bulan April tahun 345 Masehi, tahun pertama pemerintahan Kaisar Yonghe, dua ekor naga, satu berwarna putih dan yang lainnya berwarna hitam, muncul di gunung Long. Peristiwa munculnya naga ini membuat Kaisar Murong dari kerajaan yang memimpin sejumlah pejabatnya menuju gunung itu untuk melihat naga-naga tersebut. Ketika sampai di sana, mereka mengadakan upacara keagamaan pada jarak 200 iar dari kedua naga tersebut. Ratusan tahun kemudian, di gunung yang sama, seekor naga kembali muncul. Peristiwa ini dicatat dalam buku History of the Yuan Dynasty. Pada bulan Juli tahun ke-27 masa pemerintahan Kaisar Ziwan 1290 Masehi, seekor naga muncul di dekat gunung Long di wilayah Linsong, Provinsi Sandong. Naga itu mampu membuat sebuah batu besar melayang di udara. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana cara naga tersebut membuat batu besar itu. Melayang Tahun 1162, seekor naga mati disebut ditemukan di Danau Taibai. Naga ini memiliki sungut yang panjang dengan sisik yang besar. Punggungnya berwarna hitam sedangkan perutnya berwarna putih. Di punggungnya ada sebuah sirip, sedangkan di kepalanya ada dua tanduk besar. Karena makhluk itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Para penduduk kemudian menutupinya dengan matras. Otoritas setempat pun segera memerintahkan pengadaan upacara sembah yang di lokasi itu. Satu hari setelah penemuan itu, bangkai naga itu hilang entah kemana. Kesaksian lainnya dicatat oleh buku recording Fortelinan Regional Government yang menceritakan. Kalau pada tahun 1631, tahun keempat masa pemerintahan Kaisar Chongzen, seekor naga besar terlihat di sebuah danau di Provinsi Yunan. Karena kemunculan ini, danau tersebut kemudian diberi nama Yilong yang berarti Danau Naga Misterius. Nama ini masih digunakan hingga sekarang. Lainnya, Amanded Recording of the Tang Dynasty mencatat peristiwa penemuan seekor naga mati berwarna hitam di teritori Tongcheng. Peristiwa ini terjadi pada tahun terakhir pemerintahan Kaisar Siantong. Menariknya, ini memberikan deskripsi yang cukup detail mengenai naga tersebut. Disebutkan kalau panjang naga itu adalah sekitar 30 meter di mana setengahnya adalah ekornya. Ujung ekor naga tersebut pipih, sisiknya seperti ikan dan di kepalanya tumbuh dua tanduk. Sungut di samping mulutnya memiliki panjang 6 meter. Kakinya yang tumbuh di perutnya memiliki lapisan berwarna merah. Deskripsi ini sangat mirip dengan gambaran naga Cina klasik. Seven Books and Scripturus tulisan Long Ying juga mencatat peristiwa penemuan naga yang terjadi pada tahun terakhir pemerintahan Kaisar Cheng Hua dari dinasti Ming. Naga itu ditemukan di pantai Sindui, Provinsi Guangdong. Nelayan yang melihatnya memukul makhluk itu hingga mati. Panjang naga tersebut kurang lebih 10 meter dan terlihat mirip dengan naga dalam lukisan-lukisan. Klasik. Kisah ini cukup aneh karena seorang nelayan yang melihat naga umumnya tidak akan memukulnya sampai mati, mengingat bangsa Cina sangat menghormati makhluk ini. Mungkin makhluk itu mengganggu sang nelayan, namun kita tidak bisa memastikannya. History for the Yongping Regional Government mencatat kalau pada musim semi tahun ke-19 masa pemerintahan Kaisar Daoguang 1839, seekor naga ditemukan di pinggir sungai Luanhei di wilayah Lauting. Bangkai naga itu terlihat dikerubungi oleh lalat dan belatung. Penduduk lokal kemudian membangun sebuah tempat perlindungan untuk melindunginya dari sinar matahari langsung. Mereka juga menyiram air dingin ke tubuhnya. Legenda menyebutkan kalau tiga hari kemudian, naga itu kembali hidup dan pergi gitu saja. Peristiwa termoderen yang menyangkut penemuan naga adalah yang terjadi pada Agustus tahun 1944. Seekor naga hitam diberitakan jatuh ke tanah di desa Weizi di halaman rumah keluarga Chan. Sekitar 9,4 mil barat laut wilayah Zhaoyuan. Di sebelah selatan Sungai Mudan di Provinsi Heilongjiang, naga hitam itu ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Para saksi mata mengatakan bahwa makhluk ini memiliki tanduk di atas kepalanya dan sisik yang menutupi seluruh tubuhnya. Makhluk itu memiliki bau seperti ikan yang menarik alat untuk mengerumuninya. Dari semua kesaksian itu, muncul satu pertanyaan yang menarik. Jika naga yang disebutkan dalam sebagian kesaksian tersebut adalah hewan yang nyata, maka hewan apakah yang memiliki tubuh seperti ular? Bertanduk, berkaki dan memiliki sungut di sisi mulutnya. Inilah bukti legenda naga itu memang benar ada. Subscribe! Terima kasih telah menonton!